Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 12 BDP SMK Mandiri, Benderagum Dalam pertemuan kali ini yaitu mata pelajaran menata produk pertemuan sejarah online Kita masuk dalam materi SOP atau Standar Operating Prosedur Penataan Produk dari suatu perusahaan Kita akan membahas tentang pengertian SOP terlebih dahulu Adalah sebuah langkah-langkah yang harus ditempu pada penataan produk Yang dijadikan acuan atau standar dalam penataan produk Penataan produk itu untuk menarik perhatian konsumen dan untuk sebuah keputusan pembelian Jadi bisa diartikan Dalam penataan produk tersebut kita harus membuat semenarik mungkin Sehingga konsumen atau calon pembeli kita membutuhkan barang tersebut dan ingin memilikinya SOP display disualayan untuk barang supermarket Yang paling awal yang harus diperhatikan adalah penggunaan ruangan Penggunaan ruangan harus sesuai dengan ada kategori produk Ada food, non-food, household, toys, dan stasionary Artinya food itu ada makanan, non-food bukan makanan Kemudian kebutuhan perlengkapan rumah Kemudian ada perlengkapan kantor Dan kebutuhan untuk anak-anak Nah kemudian yang B yaitu tentang ukuran produk Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan produk disualayan adalah A. Produk ditempatkan dalam kategorinya Jadi sesuai kategori masing-masing B. Facing atau jumlah produk sesuai dengan Share artinya itu sesuai dengan jumlah tempat yang tersedia Kemudian yang C. Pengaturan secara vertikal atau horizontal Untuk masing-masing jenis produk Kemudian yang D. Pengaturan produk sesuai dengan arah lintas pengunjung lain Dan yang E. Rotasi produk Ada 5 cara pendisplayan secara Atau sebagai contoh pedoman penataan produk A. Letakkan barang sesuai dengan ukuran besar atau berkesan berat di bawah Dan barang yang ukuran kecil berkesan lebih ringan di atas Jadi sesuai dari ukuran produk tersebut B. Usahakan untuk memperoleh tinggi barang yang sama Jadi kita sebisa mungkin atau mengusahakan memperoleh tinggi barang yang sama C. Facing suatu produk untuk menghadap ke depan Jadi kita harus menghadap ke depan produk tersebut D. Usahakan tinggi di setiap jalur sama D. Gunakan teknik memajang berdasarkan luas area pandang atau mata seseorang Yang mempunyai tujuan memajang barang agar ada perhatian dari konsumen Pendisplayan yang baik, teliti, dan teratur akan memberikan 5 kemudahan bagi konsumen dan perusahaan Yang pertama, mudah untuk dimengerti Mudah untuk dilihat Mudah untuk memilih Mudah untuk diambil dan diletakkan kembali serta mudah dirapikan Artinya mudah dimengerti Yaitu Jika terjadi suatu kasus pembeli menanyakan di mana letak produk tersebut di display atau di data Karyawan akan lebih mudah dan langsung menunjukkan tempat produk tersebut Kemudian mudah dilihat Bisa dilihat dari sisi manapun Kemudian mudah untuk memilih Jadi pelanggan lebih mudah untuk memilih barang atau produk tersebut Kemudian mudah diambil dan diletakkan kembali Artinya jika pelanggan itu tidak jadi untuk membeli produk tersebut Sehingga bisa diletakkan dengan mudah Di tempat yang semula Kemudian mudah dirapikan Artinya mudah untuk ditata kembali Oke, terima kasih Demikian penjelasan dari ibu Jika ada pertanyaan Silahkan ajukan di kolom komentar Dan di grup WA kelas Terima kasih sebelumnya Wabillahi taufu al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh